Di dalam kitab As-Siroh Li Ibn Hisham dan Syiroh Ibn Kathir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah Satu peperangan disebutkan oleh Ibn Afir dalam kitab Usudul Ghobah Fi Ma'rifati Sohabah yang lahir tahun 555 Hijriah, wafat 630 Hijriah Menceritakan perang namanya Ghazwatul Anmar Ghazwatul Anmar ini peperangan Nabi hadir Kemudian baju beliau basah karena hujan Maka beliau berpisah dengan sahabat Ada satu pohon disitu, beliau ingin menggantung pakaiannya disitu Ketika mau menggantung itu pakaian, sudah digantung beliau berbaring di bawah pohon tersebut Tiba-tiba ada seorang musuh memanfaatkan momentum tersebut Namanya Du'thur atau Da'thur Dia lihat tidak ada yang mengawal Nabi Dia ambil itu pedang Dia hadapkan itu pedang ke wajah Rasul Kemudian Nabi terbangun dari tidurnya Tidak ada raut ketakutan sama sekali Dalam kitab tersebut, Rautul Unuf mengatakan Nabi santai Pedang sudah di depannya, santai Ketakut Tidak menunjukkan wajah yang pucat, santai Ini musuh mengatakan begini Siapa yang menjagamu dariku, wahai Muhammad Apa kata Rasul dengan santai? Allah Yang jaga saya? Allah Ucapan Nabi mengatakan Allah Dan memang ekspresi Nabi tidak menampakkan rasa takut Maka Pedang yang dipegang oleh musuh tersebut terjatuh Kemudian pedang itu diambil oleh Nabi Muhammad SAW Kemudian Nabi hadapkan pedang itu kepada du'thur Ada hal yang menarik disini yang tidak diungkap Ini orang Nabi tidak pernah kenal Tapi Nabi tahu namanya Musuh Bukan sahabat, musuh Bukan orang Islam pada waktu itu Tapi Nabi sebutkan ya du'thur Nabi kenal Yang kedua ketika Nabi katakan Allah yang menjagaku Pedangnya jatuh dari tangan Nabi ambil itu pedang Nabi balikkan ucapan yang sama Ya du'thur Man yamna'uka minni Wahai du'thur Sekarang siapa yang jaga kamu dariku? Dia mengatakan lah ahad Gak ada yang jaga saya Apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah dibunuh? Enggak Kata Nabi Ya du'thur idhahab Silahkan kau kembali Fa'afautu Angka Saya maafkan dirimu Kata Nabi Muhammad Saya maafkan Itu membuat kesan mendalam di hatinya du'thur Dia kembali kepada kaumnya Dia ceritakan kejadian tersebut Bagaimana Nabi memaafkannya Padahal dia sudah berniat ingin Membunuh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Akhirnya Allah berikan hidayah dalam hatinya Dia kembali menemui Nabi Muhammad Dia menyatakan keislaman Di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Jadi begitu karakternya Rasul Rasul Tidak pernah punya ketakutan La khawfun alaihim walahum Yahazanun Ada satu kisah diceritakan oleh Sheikh Abdullah Sirajuddin Al-Husayni Satu orang sahabat namanya Harmala Ini Harmala baru masuk Islam Sering duduk di samping Nabi Ternyata dia jujur Dia mengatakan Ya Rasulullah Ya Rasulullah sebenarnya saya Lisan saya ini selalu menyatakan iman Tapi dalam hati saya tersembunyi kemunafikan Itu diulang-ulang di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nah Rasulullah tahu nih orang Tahu nih Punya niat tidak baik sebenarnya dalam hatinya Nabi biarkan Selalu bertemu Nabi Ia katakan begitu Dalam lisan saya ini iman Tapi hati saya munafik Maka Nabi Meletakkan tangan sucinya di dada Namanya Harmala Kemudian Nabi berdoa Nabi mengatakan Allahumma ja'alhu Lisanan sadiqa Wa kalban syakira Warzukhu hubbi Wa hubba man yuhibbuni Wasiyir amrahu ilal khair Ya Allah Jadikanlah Harmala Lisannya jujur Hatinya selalu bersyukur kepada Allah Dan berikan riski kepadanya Untuk mencintai aku Kata Nabi Muhammad Dan mencintai orang yang mencintai aku Dan jadikanlah seluruh perkaranya Selalu menuju kebaikan Kata Harmala apa Selepas Nabi membacakan doa tersebut Dan mengangkat tangannya dari dadaku Saya merasakan kesujukan itu masuk ke dalam sanubariku Dan setelah itu Seluruh kemunafikan yang ada dalam hatiku hilang lenyap Yang ada adalah Keimanan dan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi kita menggunakan tarikhah Ya terakhir saya tutup Kita punya sikap Atau akhlak Sudah diajarkan oleh Allah Dan sudah diterjemahkan oleh Nabi Muhammad Para imam-imam besar kita Seperti Al-imam Al-Ghazali Dan juga pakar etika Namanya Ibnu Maskawi Mereka mengatakan Akhlak yang terbaik itu Atau sikap yang terbaik itu Dia adalah tawassud Bayin al-ifrat wa tafrit Dia selalu posisinya di tengah Tidak ekstrim kanan Tidak ekstrim kiri Kalau ekstrim kanan namanya ifrat Al-gulu Selalu berlebihan Namanya ekstrim kanan Ekstrim kiri namanya tafrit Naksun Selalu kurang Nah sikap yang baik seorang mumit Tengah-tengah Mereka sebut dengan Al-Nazariyatul Wusto Atau Al-Tariqatul Wusto Atau Al-Nazariyatul Wasatiyah Jalan tengah Contoh Berani itu sifat mulia Shaja'ah Tapi kalau terlalu berani Tahawur namanya Nekat Nekat itu jelek Beraninya Tidak pakai mikir Tidak pakai perencanaan Tidak lihat beraninya Membela apa Nah terlalu berani Dalam Islam jelek Namanya tahawur Dia ekstrim Ekstrim kanan Ifrat Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala melarang Wala taqtulu anfusakum Innallaha kanabikum Rahima Jangan kalian Membunuh diri kalian Allah sangat sayang Kepada kalian Di ayat yang lain Wala tulku bi'aidikum Ila tahlukah Jangan Kalian menjerumuskan diri kalian Kedalam kebinasaan Disitu disebut tangan Tapi maknanya adalah Seluruh tubuh kita Itu dalam ilmu balagoh Namanya Majas mursan Artinya Menyebutkan sebagian Tapi maksudnya Keseluruhan Kemudian kalau ekstrim kiri Tafrid Jadi jubnun Pengecut Jelek Berani dimana Syaja'ah di tengah-tengah Syaja'ah di tengah-tengah Nabi didik kita Laisa syadid bisur'ah Innama syadid Alladhi yamliku nafsahu Andal ghazab Orang yang jagoan itu Bukan jago Berkelahi Bukan Gampang marah Bukan emosi Tapi ketika Emosinya meluap Dia mengendalikan dirinya Itu maknanya Emosinya Dalam perkara-perkara Yang tidak ada nilai ibadah Tidak perlu marah disitu Kalau perkara pribadi Dimaafkan Tapi kalau perkara-perkara Menyangkut tentang agama Tidak ada seorang pun Berani berdiri Di hadapan Nabi Muhammad Ketika beliau marah Itu satu marah Yang terpuji Al-Ghazab Al-Mahmuda Kemudian Dermawan Sama juga Ada ekstrim kanan Ekstrim kiri Al-Ifrod Ekstrim kanan Itu Terlalu berlebihan Di dalam dermawan Jatuhnya apa? Israf Mubazir Dia tidak pakai mikir Dia tidak pakai mikir semua Dia keluarkan sampai habis-habisan Israf Kemudian ekstrim kiri Terlalu hemat Jadinya bukhlon Kikir Nasaha'un Posisinya dimana? Di tengah Kis ala ghali Kata Imam Gozali Kiaskan semua sikap Seperti itu Kalau dia di tengah Pasti Pasti baik Kalau pengecut Ekstrim kiri Nabi berdoa Allahumma inni A'udzubika Minal jubni Wal bukhli Ya Allah Aku berlindung padamu Dari sifat Pengecut Dan kikir Kemudian terlalu berani Allah larang Wala taktulu anfusakum Wala tulku Bi'aidikum Ila tahlukah Nashaja'ah Dan juga sahah Posisinya di Di tengah Nah insya Allah Ini Hari Ya momentum Besok hari pahlawan Ya kita bahas sedikit Tentang masalah Pahlawan Mudah-mudahan Ini bisa bermanfaat Nanti kita lanjutkan lagi Kajiannya di pertemuan berikut Kita tutup Dengan membaca Doa Kafaratul Madli Subhanakubihamdika Ashadul anta astagfiruka Wa atubu ilai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh